Saya ini wisapal perejengani santri-santri Tepuireng Bahkan ada alumni yang luar biasa Gak sekolah formal di Tepuireng itu tapi Hampir setiap hari itu ngaji di Makom Di Jakarta dia hidup, di Jakarta, almarhum sudah Nah, begitu lulus dari Tepuireng Ternyata jamaahnya itu luar biasa Masih gak sekolah, pernah punya izasah formal Cuma Barokai Ibn Dino itu ngaji di Makom Itu jamaahnya itu para pejabat tinggi Para pejabat tinggi, bahkan Kiai Ishak almarhum Itu, ya dulu sih santrinya Jadi Ustadz ini di Jakarta ini, di Tepuk ini Dulu ngajinya juga sama Kiai Ishak Teman ngaji-ngaji aja Tapi kalau Kiai Ishak ke Jakarta Itu Kiai Ishak juga hormatnya sama Ya santrinya dulu itu luar biasa Jadi kalau dikasih sarung baru oleh Ustadz ini Kiai Ishak gak mau Jadi Kiai Ishak minta sarung yang sudah panjengan pakai Karena ngalah barokah Nah ini mencontoh Dulu hadratus saya begitu Pendidik yang luar biasa Mungkin kemarin Gus Bahas sempat cerita itu Bagaimana dulu ketika ada gurunya Ikut mondok di Tebwireng Gurunya hadratus saya mondok di Tebwireng Tiap tengah malam, jam 2 malam Mbak Hasim itu mengambili baju-baju Kemudian dicuci dan sebagainya Ya Ini adalah tradisi yang luar biasa Mungkin kalau sekarang jarang Kiai Ishak jubui Paling yang ngambil laundry biasa Ya Saya sih Saya sih bikin laundry Jadi ini adalah satu yang luar biasa Jadi Beliau memberikan contoh